Saat memimpin gerakan gotong royong di sungai Seluang Kertapati, PJ Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menyebut di penghujung tahun 2023 ini tinggal 5 titik yang berpotensi genangan di Palembang. Dalam rangka mengantisipasi potensi banjir menjelang Natal dan Tahun Baru di Kota Palembang, PJ Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, secara langsung memimpin jajaran organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Palembang dalam gerakan gotong royong di aliran sungai Seluang Kertapati pada minggu 24 Desember 2023. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan di Palembang terdapat 114 anak sungai. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah di anak sungai yang ada karena dapat memicu genangan air. Di Kota Palembang sendiri sebutnya terdapat 66 titik yang berpotensi genangan air dan dengan upaya yang dilakukan hingga penghujung tahun 2023 ini hanya misalkan 5 hingga 6 titik yang kini berpotensi terjadi. Jadi yang bisa informat merayakan Natal bagi suruh matahari, antara itu dapat melaporkan, saya terjadi segera kamera dari gereja Parofi Kampai Yosef. Kita kembali, saya efektif. Baik, terima kasih, Firzari, dan melaporkan yang dari gereja Parofi Kampai Yosef yang sudah melaporkan secara langsung terkait persiapan kisah Natal yang akan dilakukan malam ini dengan selamat petang dan selamat melanjutkan pekerjaan kembali. Bersama Pall TV kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut tetaplah bersambakan. Ditambahkan Ratu Dewa kepada toko masyarakat, baik Ketua RT dan RW, untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak lagi membuang sampah di saluran air. Sandi Pratama, Pall TV